Hai guys, kembali dengan Joseph Review Gadget Ninja karena kita akan mau review sebuah smartphone dari Samsung yaitu Samsung Galaxy A14 4G bagaimana detail reviewnya pastikan kalian tunggu sampai habis ya guys tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe aktifkan loncengnya dan follow sosial media review gadget ya guys jadi mari kita review dari Samsung Galaxy A14 4G ini ya guys mari kita bahas soal hape Samsung Galaxy A14 4G 428GB ini dimana aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance dari hape ini dimana performance dari hape ini untuk penggunaan sehari-hari dengan chipset Exynos 850-nya itu masih cukup oke cukup oke karena masih ada sedikit lag sesekali ditemukan ketika kalian buka tutup aplikasi itu karena storage-nya masih mengurangkan MMC kemudian dia juga tidak punya performance score untuk Exynos 850-nya tapi overall untuk penggunaan sehari-hari masih acceptable tapi ya kalau misalnya kalian berharap yang lebih tinggi ya mungkin ini bukan hape yang cocok buat kalian kalau untuk gaming bagaimana kita uji coba satu game saja game Mobile Legends meskipun settingnya terbuka ultra tapi kita tidak bisa mainkan dengan setting ultra kita sangat menyarankan untuk menggunakan setting medium saja karena itu paling aman dan itu masih playable dan kalau misalnya untuk settingnya level playbannya durasinya dan baterainya semuanya di layar kalian overall untuk gaming Mobile Legends dengan setting tersebut masih lancar ya guys kemudian untuk benchmark seperti apa kita juga uji coba menggunakan kickband kalian juga bisa lihat skornya baik single core maupun multi core-nya kemudian kita uji coba juga menggunakan 3D Mac kalian juga bisa lihat skor wildlife extreme stress testnya kemudian terakhir kita uji coba juga menggunakan PC Mac kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian overall untuk performance untuk harga hape 2 jutaan sebenarnya masih ya termasuk cukupan saja untuk penggunaan sosial media memang tidak bisa dibakai buat gaming tidak disarankan untuk gaming dan kalau misalnya kalian berharap lebih ya ini bukan hape yang cocok buat kalian kemudian kita bahas aspek berikutnya adalah aspek kamera dimana sebuah kamera di hape Samsung Galaxy 144 jadi ini termasuk bagus banget di kelas harganya jadi menurut kita termasuk oke dan acceptable lah guys kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun video setelah ini ya guys oke guys sekarang ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy A14 4G jadi kita lihat ini secara kualitas gambar ini bagus banget ya guys beda banget ya sama yang kemarin ini A14 5G yang secara kualitas kamera memang agak sedikit kurang tapi kalau misalnya kita lihat disini untuk A14 4G ini termasuk bagus secara warna juga oke dan ujung banget lah buat Samsung Galaxy A14 4G ini memang kayaknya keunggulan dari hape ini dari sisi kameranya dibandingkan yang versi 5G tapi ya silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A14 4G ini ya guys untuk kualitas kameranya dynamic range-nya juga bagus ya guys silahkan terus komentar oke guys sekarang ini kita menguji coba kamera belakang dari Samsung Galaxy A14 4G jadi kalau kita rekam ini kualitasnya seperti ini untuk kualitas gambarnya dan menurut kita sini termasuk oke dan kita bisa lihat ya untuk kestabilannya memang karena tidak ada OIS tidak ada AIS jadi ya harap dimaklumkan kalau masih shaky karena kita juga pakai tangan dan kalian juga perlu tahu bahwa kalian tidak bisa ganti dari lensa utama ke lensa ultrawide saat perekaman video seperti ini dan silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Samsung Galaxy A14 4G silahkan komentar oke guys ini dia juga adalah perekaman ultrawide dari Samsung Galaxy A14 4G jadi kita perlu apresiasi buat Samsung membawa kamera ultrawide di harga 2 jutaan ya guys karena saat ini sangat jarang banget untuk kamera smartphone di harga 2 jutaan untuk punya kamera ultrawide silahkan tulis pendapat kalian komentar mengenai kualitas kamera ultrawide dari Samsung Galaxy A14 4G ini ya guys silahkan selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati